ini gue bakal ngasih tau ke lo semuanya tutorial bagaimana cara matiin video di facebook ya maksudnya di newsfeed facebook ketika lo buka facebook dan lo muncul sebuah video kadang mungkin risih bagi sebagian orang gimana cara matiin suaranya nah di video gue bakal ngasih tau tutorialnya check it out guys welcome back to my channel gue kim tan dan di video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian semuanya bagaimana cara matiin suara di facebook ya jadi misalnya begini ketika kalian buka newsfeed facebook kalian tiba-tiba ada video nongol dan secara nggak langsung otomatik suara di video tersebut langsung berbunyi dan kadang bagi sebagian orang itu model-model begitu tuh itu mengganggu banget kadang kita pengen melihat video yang muncul di feed kita itu tanpa harus terdengar dulu suaranya alias tidak mengganggu ya karena untuk sebagian orang hal demikian itu kadang annoying gitu ya oke bagaimana cara menurut akitannya sebelumnya ya ini gue kasih tau tutorial ini khusus buat pengguna facebook android oke so nggak usah berlama-lama begini caranya kamu pertama-tama buka aplikasi facebook kamu lalu yang kedua kamu klik di bagian tiga baris ini nah seperti ini tampilannya lalu kamu scroll ke bawah terus 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 dan terus sampai bawah kamu akan menemukan menu pengaturan dan privacy kamu klik ini klik di bawah pengaturan dan privacy ada pengaturan lagi kamu klik lagi yang ini tunggu sebentar lalu kamu scroll terus ke bawah ya scroll scroll dan scroll terus ke bawah sampai kamu menemukan menu ini media dan kontak kamu klik media dan kontak ini ya klik nah setelah seperti ini akan muncul seperti ini setelah sampai di bagian ini yang harus kamu lakuin adalah menghilangkan centang disini jadi yang awalnya seperti ini kamu nonaktifinya dengan cara tinggal di klik seperti ini oke udah kayak gitu udah deh beres gampang banget kan jadi buat kamu yang mungkin agak risih ketika kamu buka facebook ada video muncul dari kirimannya orang lain secara gak langsung suaranya kadang mengganggu karena video yang muncul kurang disukai juga cukup dengan cara menunatukannya seperti ini ya oke simple dan mudah kan so thank you yang udah udah simakin video tutorial gue kali ini simple banget jangan lupa subscribe like komen dan share video ini semoga berguna buat kamu semuanya dan tak lupa juga semoga hidup kamu bahagia selamanya terima kasih you you you